Hai assalamualaikum sobat online semua selamat siang hari ini Selasa 12 Desember ya 2023 jam 12 siang jadi 12 12 12 Alhamdulillah ini cuaca luar biasa nyos panasnya jadi cerah banget dari pagi aja dari jam 9 pagi tadi sudah terasa lumayan panasnya Oke kita update yang untuk perkembangan melon di Greenhouse Ngorowo Pening edupak kota Madiun yang mana saat ini kalau kita hitung ini adalah 15 HST jadi 12 plus 3 15 sedangkan untuk trialnya ini Alhamdulillah sudah tembus di 20 HST jadi kalau kita perhatikan di 20 HST kalau kita hitung ya 12345678 jadi sudah di batang ke-8 ini sudah siap kita buahkan jadi di batang ke-7 itu juga bisa kita buahkan intinya 7 ke atas lah jangan sampai di posisi ke batang 7 ke bawah kita buahkan karena di teman-teman komunitas infonya kalau 7 ke bawah buahnya itu kecil kurang optimal jadi batang airnya yang dari 7 ke atas kita siapkan dan nanti kita coba dua atau tiga untuk cadangan ya ini bunga betina di bunga betina ini nanti yang kita tunggu mungkin seolah besok mekar atau mungkin lusa mekar segera kita polinasi manual ya sudah mulai Alhamdulillah dua dua tangkai yang ini yang ini 1234567 nah ini mulai juga nah ini ya Alhamdulillah Oke terkait melon secara global ya Alhamdulillah yang kita pindah ini yang saya pindah dari kokopit terus pindah ke belotong sudah kelihatan hijaunya dan dia mulai menyusul ketertinggalan terhadap eh tanaman yang lain jadi yang lainnya Alhamdulillah sudah luar biasa kayak gini jadi kalau kita hitung 12345 ini masih belum berarti jadi kalau masih lima kita pangkas saja 123445 jadi ya batang airnya atau cabangnya itu minimal ke tujuh dan ke atas jika kurang dari itu SOP nya akan kita pangkas biar pertumbuhan buahnya nanti kedepannya optimal kayak ini 15 AST jadi prediksi nanti kalau mengikuti trial yang kita coba di area situ itu sudah sekitar 80 HST jadi Insya Allah lima hari lagi sudah kelihatan calon-calon dari bunga betina yang siap kita lakukan polinasi Insya Allah di 22 ST atau 25 ST sudah waktunya untuk polinasi nah saat ini hari ini pagi tadi sudah disemprot kita pakai avidor ya jadi semua jenis belakangnya dor 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 gitu ya avidor besvidor bulvidor itu kita gunakan untuk semprot kutu kebelnya nah kita kasih ke NOK NO3 1 atau 2 sindok jadi tujuannya untuk avidor besvidor bulvidor itu untuk menghalau atau pencegahan terhadap kutu kebel atau trip nah Insya Allah nanti sore kita lanjut dengan qvita jadi ada saran dari beberapa temen di komunitas melon greenhouse selain kita kasih insek berikutnya kita kasih pupuk pupuk nitrogennya tinggi seperti qvita yang hijau ya jadi kita tambahkan itu dengan tujuan agar tunasnya bisa cepat berkembang jadi selain tunas calon-calon untuk bunga itu juga ikut keluar Insya Allah nanti di 2-3 hari ini lagi kita kasih sekali lagi yaitu fase vegetatif yaitu NPK mutiara biru terus boron sama kalsium nah habis itu interval berikutnya kita baru masuk ke fase generatif yaitu NPK mutiara biru bisa atau jenis yang lain ini dilanjut dengan MKP sama tetap boron sama kalsiumnya kita ikutkan agar kondisi calon buahnya itu enggak putus dalam hati batangnya kuat kayaknya sementara itu yang bisa saya sampaikan sobat online semua untuk hari ini di Selasa 12 Desember jam 12 siang oke untuk yang kokopit mohon maaf sangat luar biasa terlatnya jadi perkembangannya bedanya jauh banget ini akan kita kejar secepatnya ya untuk kita pindah ke kuku ke blodong ya untuk medianya Oke jangan lupa like ya mau subscribe ya mau komen silahkan terima kasih sobat online semua salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai